Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gocin Hari ini kita akan ngobrol sama komedian Yang karirnya memang Ya puncak-puncaknya Dia berawal dari Sangat bawah sekali Dari seorang OB Dan sekarang bisa sukses menjadi seorang Pelawak dan kita akan Kulik lah di soal cintanya Siapa dia? Dede Hai Sahabat Gocin Dede Stereg Dede krempang Dede krempang Dede krempang Dede kalau kita denger-denger Kisah lu itu kan cukup ini Dari OB di TV sebelah Tapi kok bisa yakin Sampai sekarang nyadar gak lu Kok bisa gitu Kalau sampai sekarang sih Mungkin masih kayak ngimpi Cuma kan Coba Wah enggak Ternyata gak mimpi Apalagi kalau lu gebok pakai duit Asli Asli Dibayar asli Asli Kayak gitu Jadi Apa sih om ya Terbesit kan Dulu tuh cuman kayak nonton doang Waktu pas cleaning service Tiba-tiba ketemu sama artis-artis ini Artis ini Artis ini Sedangkan posisi Dede masih cleaning service Tiba-tiba satu frame Tiba-tiba main satu lawakan Jadi kayak merasa Kayak ngimpi Tapi Real Jadi Bingung lah Antara ini Kalau sekarang masih bingung ya Kalau sekarang masih grogi Masih Masih Karena Posisi Dede Memposisikan Dede Bukan sebagai apa-apa Bukan sebagai pelawak Cuma sebagai Apa namanya Keset di dunia lawak Jadinya tuh Dede harus kebantu Tiba-tiba lu bisa satu ruangan Iya Satu Ditulis Namanya Kadang-kadang Di ruangan Dede Cungkring Nama Siapa Di ruangan Menurut Sekarang Bayangin Ketika Lo Ob Dulu Ada Waktu lagi Di rumah Kapan Dede Kapan Bingung YouTube Itu Minta Di luar Sedangkan Posisi Dede Kalau Waktu Di luar Itu Jatuh Gara-gara Bang Ucok Nih Sebenarnya Si Om Berani Di studio Kalau enggak Dia pasti Ngejanjiin Di mana Sebenarnya Baik Pengen Ajak Makan Cuman Minta Gara-gara Alhamdulillah Pas Ketemu Udah gitu Lagi acara Kadi Ada Cucok Jodoh Jodoh Kejar Kejar Lagi Lagi Seling Diledekin Terlalu Dimarahin Bini Emang Segala Sebenarnya Gagalak Sebenarnya Gagalak Sebenarnya Sebenarnya sayang jadi mudah kadang-kadang ada temen cowok main ke rumah pas lagi ngada Dede pikirannya kan itu kayak mantannya atau enggak cuma teman SMA juga sama-sama cemburu jadi gimana ya tapi lo kenal setelah lo ngetop dong enggak 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 udah enggak jadi sebelum cleaning service itu yang istri Dede yang sekarang itu dulu magang di stasiun TV11 sebagai anak SMA sama gang Oh foto kopi terus nggak bisa foto kopi kan jadi pura-pura nyapu tuh terus gini Bang boleh minta bantuin apa foto kopi itu tiap hari pokoknya jam segitu pasti di jadwalnya foto kopi ada tiba-tiba dekat mesin foto kopi jadi kayak cinta lokasi cuman bukan sinetro dikerjaan kayak gitu tapi dari awal udah tahulah kondisinya tahu-tahu kondisi Dede jadi sebelum jadi artis lagu ngomongin jadi kemudian udah lu tembak belum 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 mikir dia kan sekolah tinggi ya udah gitu magangnya di stasiun televisi sedangkan Dede kerjanya cleaning service tapi di stasiun TV kan bingung bingungnya ketemu sama orangtuanya di daerah Jelambar itu kan muka Raja apaan ngomong ya bingung pengen-main di rumah main-main aja kayak berani aja ditantangin gitu kan kayak berani aja gimana enggak berani enggak berani cuman nganterin di bukan di gangnya sih di jalan raya besarnya tapi nggak masuk ke dalam rumah awalnya itu masih belum jadi komedia belum jadi komedian selalu udah jadian belum juga cuman kayak kayak tukang ojik doang itu dikerjain sama si Karen pertama lo butuh kopi iya dua nganterin pulang pulang-pulang pergi-pulang-pergi akhirnya udahlah dia udah kan dari pas magang itu udah kelar dong ngga diterusin nggak tahu deh entah kemana lah ibaratnya masih jaman dulu handphone-handphone udah habis itu kan om sering kayak nelfon beberapa jam cuman ditelpon cuman enggak didengerin tapi orangnya kemana entah lagi ngobrol sama temennya nggak rasa dicuakin ayo udahlah akhirnya udah biarin lah sebenarnya itu namanya nyari yang lain sempet ke yang lain sempet ke yang lain cuman balik lagi ke dia gitu om saya pacaran orang Ciputat nih pikirannya mah orang Jelamba parah nggak tuh kalau orang Ciputat dikirin di nonton dikati sialan lu katanya si Rangga tuh sialan badannya gede ke cowok enggak cewek nih badannya gede sekel dibilang cantik-cantik semua cewek tapi nih om kalau di rumah dede di bangka waktu lagi zaman bangun rumah ngikut ngaduk sempet nanya juga sih mamanya jangan main-mainin jangan kasihan anak saya hati gitu cuman saya bilang gimana ya Tante ya saya bilang itu saya juga masih mau ini kerja sih fokus kerja juga udah jadi komedian belum udah udah cuman tapi masih ada ya ada nggak ada nggak ada gitu akhirnya ditanya kayak gitu ya berarti Dede kalau misalnya ini kapan siap pas dari situ seminggu kesananya ngomong sama keluarganya dia jadi mundur jadi belum siap karena belum punya apa-apa Oh ya udah diput akhirnya nggak apa-apa kok kasih waktu satu tahun ngeberani ngeberani lah Dede dikasih jangka waktu malah jadi kepikiran bener Oh malah jadi nanti beban buat hidup Dede beban buat takutnya ada apa-apa malah dukkan dukasi waktu setahun ya takutnya terjadi apa-apalah ya udah akhirnya jadi lepas gitu aja akhirnya balik lagi jadi sebelum mama yang sekarang udah berapa cewek juga kalau playboy ya itu harus ganteng harus terak bodi ini dulu SMP SD SD udah pacar sudah SMP SMP 23 SMA 277 pas OB udah Mady doang berdua itu 55 pokoknya sampai SMA Oh lima SMA ditinggal nikah dua kali sama yang parah itu patah hatinya Pak gimana patah hati waktu itu ditinggal kawin pertama sama Rina di camis kenalan yuk kenalan model cuman pakai sepeda doang kerumahnya karena mungkin Dede orang Jakarta kan tinggal di kampung di karena orang kaya orang ada lah sebelum ini kan udah akhirnya ditinggalin nikahnya tukang roll kue anjing sekarang banget sih kayaknya kalau yang kalau yang kalau yang tating itu memang soleha menurut Dede ya tapi alhamdulillah dari istri soleha maksudnya dalam artian kata saya main deket rumahnya Dede om main judi main apa minum segala macem waktu jaman STM kan bandel-bandel lah itu bandel-bandel minum ada setiap ada bapaknya Wah malu tuh malu kan ngomonglah ngomong ke bapaknya pacaran ngomong sama si Yono kan Dede Yono kalau ngomong sama si Kino itu nggak deket tunggu jangan Kino ini mah tukang jadi tukang bapak ya udah akhirnya pas situ-situ-situ akhirnya cuma lama-kelamaan dari cuman nganterin pulang kejaknya pulang dari sekolahan kerumahnya cuman kayak berani sampai rumah akhirnya dari situ Dede nggak minum nggak jadi cuma nonton doang tapi tetap karena udah di backlist jelek akhirnya ada cowok nyamperin dia nih ada cowoknya si sampai jadi suami sekarang nih cowoknya tiap hari nyamperin malam minggu dulu kan kemudian dari pajak dulu mah jadi bocorin bahannya saking guna keselikan dapat hati tapi kesini-sininya ya udahlah akhirnya kenangan lucu aja ya jadi lu sepeda karena emang udah gondok dan udah kesel tapi sekarang dia udah nggak punya kehidupan masing-masing dan saling support tapi masih temen-temen kalau pulang ke kampung nih masih ketemu ya jadi gimana sih tapi si cowoknya pun ya terima karena masa lalunya udah masa lalu semua orang kan punya masa lalu masa lalu itu kan indah-indah sekarang kalau kita ngobrolin kayak gini kan jadi seru deh jadi keinget aduh pengen polo lagi hahaha udah parahin bingi loh tapi hebat kehidupan Dede ini dari bawah naik terus ya banyak cobaan lah ya paling-paling harus kuat ngejatin fight bertanggung jawab keluarga itu yang paling penting amin semoga lu semakin sukses amin semakin jaya amin di komedian bertahan lama nah seharusnya satu pertanyaan nih apa cinta menurutmu cinta menurut itu menurut saya itu nggak bisa diungkapin om bisa diungkapin bisa dirasain bisa dirasain dan datang sendiri tanpa tanpa kita bicara kita harus melakukan itu semuanya demi cinta satu deh gue lupa deh apa yang membuat bini itu yakin waktu lu ngamarin mungkin dari udah-udah posisi udah aman dong Maksudnya belum masih belum aman itu posisi yakin itu karena dikasih target enggak karena mungkin jadi satu tipikal kerja keras apa gimana bertanggung jawab sih jujur lah jujur lah saya punya uang segini kekeluarganya waktu pas lamaran saya punya uang 20 juta dan artisnya terserah mau rame-ramein enggak juga enggak nggak apa-apa pokoknya gue punya sekian sekian kalau minta lebih saya ngundurin diri terserah uang 20-nya ambil nggak apa-apa gitu karena modelnya apa si calon istri yang kemarin sekarang itu dia bela-bela buat Dede buat fighting juga mau sama Dede kalau misalnya terima keluarganya berarti kayak gini akhir endingnya adalah bahagia endingnya happy ending semua keluarga mendukung sampai sekarang mau anak tiga mau anak tiga berapa isi berapa tujuh bulan tujuh bulan ntar lagi lah cowok cewek Insya Allah cewek nih jadi cowok-cowok cewek udahlah Oh yang itu cowok semuanya cowok semuanya langsung di Dede oke sukses mantap sukses selalu jangan lupa subscribe gosip gosip cinta thank you 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 thank